Pak Jokowi, saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk pendukungnya Pak Jokowi yang mungkin sekarang beralih mendukung Pak Ganjar itu Pak Uban ya yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan kenapa ya, kenapa petinggi Papua Merdeka itu, gerakan Papua Merdeka itu Anda undang ke Istana Presiden, Anda undang apa yang Anda bicarakan pertemuan tertutup ini apa yang Anda bicarakan sampai sekarang ini itu tidak bisa ditumpas gerakan Papua Merdeka itu kagape, gerakan Papua Merdeka apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi apa yang Anda bicarakan, Anda mengundang petinggi-petinggi perwakilan perwakilan dari ketua gerakan Papua Merdeka itu ke Istana Presiden apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi setelah dia menghadap Anda, mungkin dia bawa uang berkoper-koper berapa banyak nominal uang sehingga tiap kali kedatangannya dia selalu membeli handphone baru ketua gerakan Papua Merdeka itu ya perwakilan dari ketua gerakan Papua Merdeka membeli handphone baru membeli nomor baru, simkat, nomor cantik, nomor mahal ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi ya dengan pimpinan ketua gerakan Papua Merdeka itu yang Anda undang ke Istana salam waras Pak Jokowi ya, salam waras rakyat cerdas bersatu dibalik kegaduhan di negeri ini, pelanggaran HAM di negeri ini ya ada pimpinan negara ya, pimpinan negara yang menjadi dalang dibalik kekacauan negara Republik Indonesia ini ya salam waras ya, salam waras ya rakyat cerdas bersatu apa yang Anda bicarakan Pak Jokowi mengundang gerakan ketua perwakilan gerakan ketua Papua Merdeka itu ke Istana apa yang Anda bicarakan ini yang seluruh rakyat Indonesia harus tahu ya salam waras, salam waras Pak Jokowi ya rakyat cerdas bersatu sayat-sayat Indonesia ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh